Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO mengukuhkan keris Indonesia sebagai karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia. Warisan budaya bangsa ini kini mulai merambah ke dunia kampus sebagai upaya lebih memperkenalkan seni budaya keris kepada generasi muda dan tidak hanya dikenal dengan kesan mistis. Benda seni dan budaya Indonesia yang bermutu artistik tinggi serta memiliki bentuk khas dan unik berlekuk dan lurus. Keris di masa lalu juga sebagai senjata karena berujung tajam dilengkapi sarung. Berbagai aksesoris keris sering digunakan untuk menambah estetika dan kewibawaan. Busana keris dalam hulu, warangka, selut, dan pendok biasanya juga membedakan dari mana keris itu berasal. Sejak UNESCO mengukuhkan keris Indonesia sebagai karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia, maka para pembuat keris, penggiat, serta kolektor keris gencar memasyarakatkan seni budaya keris ke generasi penerus bahkan hingga ke kampus seperti ke kampus Universitas Indonesia. Keris sebagai senjata tajam mungkin tidak proyektif, tidak sepokong misalnya pedang, tidak sepokong misalnya badik atau kukri senjata tajam dari Repal. Tetapi keris ini sebagai pusaka seringkali ini yang pendekatannya yang lebih baik. Dia mempunyai apa yang disebut sebagai sifat kandel, yaitu bagaimana keris ini memberikan satu kepercayaan kepada orang yang memegang. Ini semacam efek placebo. Dan kalau dokter atau misalnya memberikan satu, kalau orang yang mempunyai keris berasuntah, ya meyakini bahwa dengan itu mempunyai kepercayaan ini bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Selain sebagai warisan, bangsa keris juga dapat menjadi identitas bangsa. Karena dari bentuk corak dan sentuhan pembuatannya, bisa menandakan keris tersebut berasal dari negara mana. Selain di Indonesia, keris juga terdapat di negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Dan saudara, informasi tentang keris tadi sekaligus mengakhiri Warta Pagi hari ini, Jumat 16 Desember 2011. Saya Beby Nelius. Dan saya Memprenomo, wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.